dan Bapak-Ibu yang lain yang mungkin juga sedang sambil menyimak ya mungkin saya buka dulu ya ke webinar kita pada malam hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa menjumpul pada malam hari ini saya hormati merenangkan sumber yang kali ini mengisi webinar kita pada malam hari ini pada 15 September agak saya takut salah ini ini kali pertama mungkin kita bekerjasama di webinar di Kota Tangerang Selatan dengan komunitas bergema plus ada tim nih ini ada tim dari si Tony si Tony dan Susi kasih tanya Susi ya Susi itu Surabaya Sidoarjo oh Surabaya Sidoarjo ya bener ya jadi nanti di malam di malam hari ini akan ada para narasumber atau komisi materi kita di malam hari ini itu dari Sidoarjo dan Surabaya ya jadi yang mungkin wilayahnya Sidoarjo dan Surabaya ini juga bisa ikutan di webinar kita di Kota Tangerang Selatan dan juga komunitas bergema Bantannya jadi agak jauh lebih dekat lah kalau dari webinar ini ada Mr. Nuh AI ya beliau adalah Chief Research dan Marketing Officer dari timnya si Tony lalu ada Pak Yusdi Rosini ada Mr. Yusdi Rosini dan juga Mr. Victorico beliau adalah Chief Executive Officer dari timnya si Tony nanti si Tony itu apa sedikit bisa dikenali oleh para narasumber nanti ya nanti saya akan memperkenalkan sedikit tapi lebih banyak nanti akan banyak disampaikan oleh para narasumber jadi kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama tentang platform inovatif yang sekiranya bisa membantu kita dalam memaksimalkan proses-proses try out ya kalau di kalau dalam aplikasinya itu yang disampaikan adalah proses try out di sekolah si Tony itu nanti akan di dalam era digital yang sekarang ini memang teknologi selalu memainkan peran penting ya kan dalam dunia pendidikan nah ada aplikasi si Tony learning management system yang kami dapatkan informasinya ini adalah solusi juga bagi sekolah guru dan siswa untuk penyelenggaran try out ini artinya kan sebenarnya berlatih ya latihan soal mungkin kontennya juga bisa bermacam bisa yang lain tapi nanti mungkin akan dijelaskan banyak fitur-fitur peninggulannya di dalamnya ada pendaftaran event di artcode atau mungkin gunakan soal-soal CVT sampai kita bisa mendapatkan analisis soal mungkin ya dan si Tony ini membuat prosesnya menjadi lebih efisien dan terorganisir nah nanti kita akan lihat fitur-fitur lengkap di si Tony bagaimana kelolanya gitu untuk kegiatan-kegiatan sekolah salah satunya adalah try out atau mungkin persiapan-persiapan UTBK atau ujian-ujian yang lain siapa tahu mungkin Bapak Ibu juga menurutkan dalam bentuk ujiannya sumatif ya kan dan seperti itu ini juga mungkin sudah selesai difasilitasi oleh mudah-mudahan materia disampaikan ini punten Pak suaranya kecil banget punten Pak suaranya kecil banget iya baik nanti akan saya tambahkan volumenya ya supaya lebih kembang jadi mudah-mudahan dalam webinar kita kali ini kita bisa mendapatkan ilmu dan juga bisa mendapatkan insight baru yang bisa kita aplikasikan dalam pembelajaran kita sehari-hari jadi platform ini mudah-mudahan bisa menjadi ya pandangan baru ya buat Bapak Ibu dan semoga bermanfaat dalam kegiatan Bapak Ibu dalam pembelajaran ya sehari-hari terima kasih kami ucapkan untuk para narasumber yang sudah mendapatkan memberikan materi inset baru untuk Bapak Ibu semua yang menjadi peserta pembinaan kali ini dan juga seluruh pihak pemerintah yang mendukung acara kegiatannya kami memberikan hasilnya ucapkan terima kasih dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir di malam hari ini semoga bisa bermanfaat ilmu yang kita dapatkan di hari umur yang sejatinya untuk pemajuan Bapak Ibu semua dan juga pendidikan khususnya di Bantan terima kasih saya ucapkan sekali lagi mudah-mudahan bisa kita mulai dan nanti caranya bisa lancar sampai akhir setelah ini nanti akan dipimpin atau langsung di handle oleh Bapak-Bapak dari Pemateri yang dari situ mungkin nanti akan lebih banyak disampaikan oleh Mr. Nuh yang sudah mengatakan soal-soal baik saya tutup dengan pantun pergi pergi berlayar ke Pulau Bari sehingga sejenak di kota Semarang dengan si Tony ujian semakin efisien sekali pendidikan maju sekolah makin semoga bermanfaat buat Bapak-Ibu bagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam mohon maaf saya harus menggunakan device yang kecil ini karena ada sedikit insiden baik Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh Pertama-tama kami atas nama kami dari tim EDP dari EDP itu Edu Data Presenter yang di dalamnya ada si Tony dan beberapa lainnya mengucapkan ribu-ribu terima kasih atas hadirnya atas raungnya Bapak-Ibu yang sebenarnya ini hari Minggu dan besok juga masih libur tapi kami lihat semangatnya sangat luar biasa dan kami juga melihat disini juga banyak dari teman-teman SD SMP juga ada SMK juga ada yang mungkin nanti bisa untuk kami sampaikan apa-apa yang penting sekali untuk Bapak-Ibu utamanya untuk si Tony baik izinkan saya mengulangi lagi perkenalan dari saya saya Nuh Ansori Islam nanti ada rekan saya dari Pak Riko atau Victor Riko Hidayanto dan juga Adir Bapak yang terhormat kami yaitu Bapak owner dari Edu Data Presenter Bapak Yudhi kami berasal dari Surabaya dan Sidoarjo Alhamdulillah per tahun ini sudah banyak berhubungan dengan teman-teman dari Divisi Akademik entah itu sekolah atau sekolah atau formal dan juga lembaga non formal Alhamdulillah banyak hubungan yang manis terutama untuk penyelenggaraan event-event utamanya untuk event-event digital utamanya yaitu untuk si Tony apa itu Tony kalau dari akronimnya si Tony adalah sistem informasi tryout online di dalamnya seperti apa apakah nanti si Tony itu harus satu paket atau seperti apa nanti Insta Allah akan lebih banyak dijelaskan oleh Bapak CEO kami yaitu Bapak Victor Riko Hidayanto baik tanpa panjang lebar mic atau waktu kami berikan langsung ke Bapak Victor Riko Hidayanto monggo Bapak Assalamualaikum terima kasih terima kasih terpental ya kayak gini saya cek disini left please zoom ya saya mungkin lagi proses kembali lagi oke kita tunggu sebentar yang kita 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 Sudah hadir kembali Pak Riko. Oke, Bapak Riko sudah kembali. Sudah kembali. Tunggu sebentar ya, Bapak-Ibu. Tunggu sebentar ya, Pak. Bisa dimulai? Silahkan, Bapak Riko. Terima kasih. Prof. Rizal, terima kasih sekali. Dan teman-teman semua, terima kasih sekali atas kehadirannya, walaupun kita secara virtual, tapi semoga kita tetap dekat sebagai sivitas akademisi. Dan mungkin biar nggak lama lagi kita bisa langsung aja. Ini saya mau presentasikan, kira-kira langsung ke materinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah tampil di saya, di Bapak-Ibu sudah tampil. Sudah. Sudah tampak, jelas. Sudah. Sudah tampil di sini. Terima kasih. Sudah tampil di sini. Jadi, sebagai overview di sini adalah si Tommy, pilih nanti kita untuk meningkatkan produk kita guru dengan si Tommy ini karena ada beberapa inovasi yang mungkin kita belum temukan di vendor sejenis jadi mungkin kalau nanti Bapak-Sahabu ada pertanyaan bisa dicatat dulu di slide-nya mungkin nanti bisa ditanyakan oke, jadi di si Tommy itu adalah sistem informasi kreot online jadi adinya sudah dengar ya oke jadi kita coba memang awalnya itu kita dulu mulai itu sejak jamannya java jadi java 2MP yang mobile itu di Sindihan ya bisa ada juga terus kita kembangkan jadi agile dan kalau teknologinya sekarang modelnya web atau application atau yang bisa di install di Android, iPhone itu kita disini basisnya browser jadi web sehingga kita tidak install aplikasi karena kalau install aplikasi itu kita harus menyamakan versi-versinya kebijakan dari Android kebijakan dari iPhone sehingga kita ingin biar satu frame satu framework ini bisa dipakai di mobile di smartphone atau di iPad dan banyak device lainnya dan disini saya sebagai Riko disini ada prof Nuh dan prof Yuski juga kita dari EduDataPresenter memperkenalkan salah satu produk kita yaitu sistem informasi teleponline atau si Tony kalau kita lihat di sini si Tony itu mungkin sebagai LMS atau software atau vendor yang nanti fungsinya itu bagi panitiga atau pengawas biasanya panitia rombel atau admin sendiri guru dan siswa sendiri tujuan utamanya adalah menyelenggarakan dan mengelola tryoutnya agar termonitor jadi maksudnya itu nanti apakah siswa ini benar-benar mengerjakan atau mungkin siswa itu sedang belum bisa mengerjakan kita bisa terus dengan aplikasi si Tony dari sini sampai sekarang sudah terdaftar 9.000 siswa ada siswa yang aktif dan siswa yang tidak aktif dan ada panitia 354 ini panitian ada dari berbagai sekolah dan event yang menggunakan si Tony ada lumayan banyak jadi kalau yang melanggaran kita itu kebanyakan dari lembaga pendidikan seperti genza ada master prima tapi ada juga yang dari prima gama jadi tidak kemungkinan juga ada yang dari sekolah atau universitas di sini ada Menteri Jaya Bersuma ada Adi Buana terus ada beberapa banyak lagi ini event-eventnya jadi mulai dari assessment AKM dulu waktu AKM pertama kali didemukan kita sudah mencoba bagaimana sistemnya AKM lalu sistemnya yang koreksi jadi kalau ada esai itu panitia atau pengawas bisa mengkoreksi itu kima sistemnya kita sudah mengembangkan hal itu jadi ini ada beberapa eventnya yang di sini jadi termasuk Tufel juga bisa memakai sitoni lalu untuk slide selanjutnya nah ini adalah sekolah atau lembaga pendidikan yang telah memakai sitoni jadi kebanyakan sih lembaga pendidikan di mahkamah di mahkamah terus ada lagi kita kalau di SD itu tim kita jadi tiga serangga ini kadang-kadang untuk ke sekolah secara langsung kalau yang dekat ya Surabaya Raya itu kita bisa datang dan memperkenalkan secara langsung dan memonitor secara langsung memberi transfer of teknologi bagi guru-guru di sekolah yang kita temui itu nanti sekarang ada perkembangan seperti ini jadi kita saling sharing disini jadi mungkin dari guru ada feedback yang mungkin seperti apa ya keluhan dari orang tua siswa yang belum bisa di handle oleh sistem sebelumnya nanti kita mendengar lalu kita coba sempurnakan kita coba masukkan fitur yang kira-kira mendukung orang tua untuk melihat siswa-siswinya itu dalam berprestasi di akademiknya dan disini juga kita ada saat kemarin event yang KKS SMP Swasta di Surabaya Utara disini total itu ada sekitar 5.000 siswa satu MKKS ini secara serentak yang menggunakan Sipone juga jadi kita juga menyediakan VPS-nya atau server-nya sendiri server kita kalau eventnya ada di Surabaya kita hostingnya juga di Surabaya ada server kita di situ yang speknya kita sudah menghitung sedikit rupa agar tidak download istilahnya jadi Alhamdulillah kemarin itu bisa untuk menghandle 5.000 siswa secara lancar lalu yang berikutnya kita akan mulai di HAC siswa mungkin ini layarnya agak ribet kita fokus ke fiturnya di kanan atas ini ada fiturnya siswa dapat melihat nilai ulasan secara langsung dari dashboard secara umum bisa nilainya lalu dia bisa menetap dalam butuh PDF mungkin laporan atau tiap buktir soalnya atau nanti seperti evaluasi di rumah jadi kita bisa download untuk PDF lalu bisa download sertifikat secara langsung tanpa sertifikatnya seperti ini bisa juga sertifikatnya backgroundnya diganti tergantung dari event yang diadakan jadi setiap event itu nanti backgroundnya bisa beda-beda lalu disini kalau sebagai contoh ini adalah akses menurut siswa Bapak Ibu kalau misalkan ada pertanyaan tentang layar disini ada fitur apa fitur apa mungkin bisa dicatat dulu jadi judulnya tentang akses menurut lalu nanti balanya pertanyaannya pertanyaan ini saya mungkin dikumpulkan dulu nanti di bagian akhir bisa kita kumpulkan untuk mencari pertanyaan terakhirnya pertanyaannya di sini ada pertanyaan tapi ternyata terjawab di slide selanjutnya jadi mau dikumpulin dulu pertanyaan ini kalau di akses siswa itu kita bisa fokus disini soal CPT yaitu yang layar di tengah ini jadi disini ada kebetulan ini SMA jadi ada jenis UDPK dan UDPK ini ada banyak sub-tes dan banyak sub-tes itu nanti akan ditentu sebagai nilai 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 yang akan mengubah nilai IRT dan nilai IRT itu menjadi rataan rataan itu fungsinya apa yaitu untuk rataan minimal siswa ini untuk mendaftar ke pro di perguruan tinggi tertentu itu minimal berapa jadi apakah siswa ini dengan ujian yang telah dilalui seluruh banyak ini soal-soal CPT yang telah dikerjakannya itu apakah sudah melampau hasil rataan minimal di perguruan tinggi dengan program studi impian siswa itu nanti kita bisa atur di sini bisa cek di sini lalu di sini ada hasil kalau tipik hasil ini adalah pop-up-nya kita bisa lihat mana yang benar mana yang salah mungkin pada umumnya aplikasi yang sejenis juga ada di story seperti ini ini untuk siswa dengan yang standar ada sertifikatnya nanti ada juga siswa yang premium nanti bisa saya jelaskan ini nah ini untuk menu pilih pro di impian di sini kelihatan bahwa siswa ini ingin mendaftar ke Universitas Negeri Yogyakarta pro di pendidikan kepelatihan olahraga nilai minimum rataannya untuk tahun kemarin 473 jadi saat ini nilai rataan siswa tersebut di tahun 59 jadi kurang di sini jadi dengan narapan siswa tersebut bisa meningkatkan belajar lagi seperti itu oke nah sekarang di siswa yang premium siswa yang premium nanti bagaimana penerapannya untuk siswa premium siswa yang standar itu nanti bisa di jelaskan sama Mas Yusdi kalau di siswa yang premium di sini dia bisa lihat rekomendasi produknya jadi dari setiap subtes yang telah dikerjakan di sini itu nanti terlihat bahwa nilai rataan minimumnya yang paling tinggi itu 514 jadi di akhirat di sini terapkan bidang hukum jadi saran katinya di nomor 14 kluster 14 diterapkan bidang hukum dan di sini kalau kita pilih saran kati 414 itu nanti kita bisa menyarankan di sistem ini universitas mana dan prodi mana dengan rataan minimumnya berapa di promisi mana bisa kira-kira mendaftar disitu nah menu ini untuk nilai rataan cluster dan program studi yang disarankan ini akan juga tampil di hakses kita sebutnya BK guru BK atau conselor jadi nanti kalau siswa premium kan ada fitur rekomendasi prodi seperti ini tapi untuk siswa yang standar di sini ini kan rekomendasi prodi merah atau tidak aktif nah nanti kalau ada guru BK maka siswa yang standar bisa tayang ke guru BK agar dengan rataan nilai minimumnya dia itu kira-kira bisa terdaftar di mana atau mungkin kalau dia mungkin inginnya sih itu ke UI mungkin nah di UI itu kita lihat di sini nanti prodi apa UI dan minimalnya berapa rataannya kalau misalkan jauh nilainya dari yang siswa dapat otomatis harus berhasil lagi oke itu untuk siswa yang premium lalu kita lanjut ke fitur untuk pengawas atau panitia atau guru yang melihat dia bisa pengawas ini bisa melihat dashboard aktivitas si di siswa jadi siswa itu sedang mengerjakan atau sudah selesai atau bahkan belum mengerjakan itu bisa di-press di sini ini secara real-time di sini lalu tutorial juga di sini tipe soalnya dan soalnya apa yang dikerjakan adalah inumerasi atau literasi soal apa yang mati apa jarang yang dikerjakan di sini ada durasi durasi atau limitnya dan di sini ada status yang selesai kalau memang selesai kalau mungkin sedang mengerjakan jadi statusnya sedang mengerjakan lalu di sini ada durasi ini penting juga karena apa misalkan numerasi simulasi angka yang ini normalnya siswa itu mengerjakan 15 menit tapi kok ada yang cuma 5 menit 6 menit nah itu kita bisa ngetelis bahwa siswa ini itu terlampau cerdas atau mungkin terlampau kurang ini ya serius mungkin ya jadi bisa kita tulis dari fitur di aktivitas CPT siswa ini dan juga bisa reset di sini ada tombol reset itu untuk kalau siswa itu mengalami entah mengalami masalah pada di classnya ingin mengulang soalnya lagi itu kita bisa kita bisa reset di sini biar siswa tersebut bisa mengikuti ujian ini dari awal lagi oke itu untuk pengawas lalu untuk selanjutnya pengawas juga dapat mengkoreksi fiturnya di sini bisa nambah nilai jadi mungkin ada nilai untuk SI terutama itu kan bisa korektor dulu ya dikoreksi terus setelah dikoreksi maka korektor atau pengawas itu itu bisa klik di sini di switch di sini itu nanti ada laporan di siswa bahwa nilai Anda sudah terpaktis laporannya kalau dulu kita lewat SMS lewat email sekarang via WhatsApp juga dan WhatsApp nya itu hamil siswa sama orang tua siswa jadi sekaligus itu banyak jadi siswa gak bisa bohongin ya itu untuk pengawas lalu untuk selanjutnya yang tadi saya bilang ada guru BK jadi guru BK itu fungsinya kalau di sistem ini itu untuk melihat histori siswa itu rataannya melampaui untuk nilai bisa mencapai gak sih dengan kode yang dihidam-hidamkan misalkan di sini yang dihidamkan itu ekonomi dan kebetulan dia memang paling tinggi di sub-test untuk jumlah sub-test rataannya itu ekonomi jadi memang sesuai sama pilihnya dia dan kalau di lihat disini disini bisa mendaftar di provinsi mana tapi kalau di BK itu ada fitur search jadi misalkan siswa itu gak mau di Maluku nih terlalu jauh jadi bisa pindah yang ke Jawa Barat aja atau ke provinsi Banten aja atau ke mana jadi tinggal diketikkan disini maka akan muncul kira-kira perguruan bagaimana dan di mana yang sesuai dengan kataan yang telah dicapai siswa oke lalu disini adalah contoh laporan SMS-nya dan SMS ini terkirim di pengawas siswa sama orang tua ada tambahan orang tua juga jadi contohnya kalau kita lihat di sini ini ada pendaftaran peserta disini jadi ada dapat WA juga terima kasih supaya mendaftar lalu ada juga kalau laporan yang sudah nilai sudah di publis kalau jadi kalau ada SI korektor akan menilai dulu kasih nilai berapa lalu di switch publis maka akan muncul Whatsapp ini ke siswa sama orang tua dan statusnya sudah di publis siswa sama orang tua bisa lihat nilainya di sistem ini kalau untuk nilai yang nilai yang tanpa ada SI bisa langsung muncul juga langsung terkirim WA jadi disini misalkan disini ada contohnya hasil tes apa sudah bisa lihat sudah ada notifnya kalau nilai itu sudah atau siswa itu sudah selesai ujian lalu siswa itu bisa juga divalidasi jadi misalkan ada yang daftar tapi bukan siswa saya nih yang sedih divalidasi bisa disini dan nanti ada kartu peserta kartu peserta contohnya seperti ini nah fungsinya kartu peserta itu kebanyakan itu kalau disini bisa di touch sebagai persensi jadi ketika persensi bisa panitia bisa sambil scan QR code-nya untuk mendata siswa ini memang sudah ada itu kalau offline tapi kalau kadang yang event-event yang kita telah laksanakan itu banyak juga yang siswa itu ada di rumah jadi guru yang ada di sekolah itu gak tertetap buka secara langsung jadi akhirnya metrisnya laporannya dari siswa yang sudah daftar itu siapa siswa yang sudah divalidasi itu siapa jadi status di WA misalnya satu contoh laporan WA-nya dan sebenarnya masih ada banyak lagi ketika rumbelnya sudah dimulai dan tes sudah dimulai berarti ada WA lagi lalu kita lihat contoh jenis soal varian soal varian soal ini mungkin cukup lumayan banyak tapi ini yang bikin biasanya siswa itu betah untuk mengerjakan karena varian soalnya itu lebih apa ya lebih menarik yang mungkin daripada ABC atau apa dan kita disini ada ada mulai multiple choice disini ABC ABC biasa lalu multiple response bisa milih dua atau lebih jawaban terus false soal soal ini jawabannya singkat ibu kota Indonesia sekarang namanya apa bisa jadi kita sudah tebak jawabannya kalau di luar jawabannya yang kita set maka masinnya akan salah lalu disini ada juga numerik yang jawabannya harus berupa angka jadi kalau menetik huruf itu tidak akan masuk ada juga pengurutan pengurutan ini nanti saya akan dicontongnya seperti apa lalu ada matching menjodohkan disini dengan fitur yang gerak lalu ada fill in the blank misi yang kosong lalu select nomor disini rajonalkannya lalu start to watch hotspot ini biasa kalau kita peta Indonesia atau gimana kita tekan di situ di area Indonesia atau batasnya area mana itu bisa kita tetap dengan tekan nanti berupa dot di sini dan juga ada SI dan untuk tiga baris di atas ini itu nilainya bisa kita set langsung tapi kalau untuk SI atau ini posisinya survei sehingga butuh untuk dikoreksi jadi siswa menetik jawabannya di keyboard itu terus nanti butuh corrector untuk mengkoreksi jawabannya salah benar dan memberi nilai lalu disini ada contohnya untuk true false seperti ini kita bisa juga isi background disini ada question list disini kalau soalnya kalau lihat dari ke 14 soal ini lalu disini ada pin kalau mungkin soal ini susah kita mungkin tidak dijawab dulu menuju ke soal berikutnya disini ada durasinya durasi soal lalu ada total soal lalu ini ada contoh yang selanjutnya lagi untuk matching disini tinggal di drop aja area yang dipilih disini ada sequence jadi menurutkan mana urutan yang benar nomor 1 2 3 jadi kita tinggal draft aja urutannya yang mana lalu ada fill in the blank jenis fill in the blank kita tinggal ketik aja disini angka yang berapa secara langsung lalu disini ada gambar juga yang mengatakan ini kalau ini pilih ya ini katasnya di mana kalau disini ada hotspot jadi tinggal pilih disini dan kita bisa menentukan area yang dipilih itu true atau false di jawaban akhirnya jadi gak perlu dikoreksi sistem sudah tahu kalau itu false atau true kalau disini ada multiple tadi disini disini ada source answer bisa notik jawaban disini yang jawaban itu sudah dikira-kira kalau siswa nanti jawabannya apa kalau di luar pilihan jawaban yang kita sediakan di background ditepec end itu nanti bisa benar atau bisa salah lalu ini untuk pilihan jawaban yang ada disini ada tiga kalau bisa milih disini jenisnya yang number khususus untuk angka dan selanjutnya kita drop jawaban atau ini tinggal kita check mana jawabannya kira-kira cocok disini dan ini contoh soalnya bisa juga buka gambar dan gambar ini kalau misalnya kurang jelas atau di device smartphone yang kurang jelas kita bisa klik disini untuk nanti zoom sehingga bisa jelas disini ada contohnya untuk jawabannya berupa perpecahan atau mungkin equation bisa juga disini dan yang terakhir ini kemarin tes tufel jadi kita menyediakan bagian listening jadi ketika soalnya dimulai maka akan ada suara kita harus mendengarkan dan ini jawabannya seperti apa mungkin kalau Bapak-Ibu ingin mencoba itu kita bisa Bapak-Ibu bisa mengundangin mungkin disini jadi ada browser Chrome atau dari smartphone atau laptop untuk mengetahui secara langsung bagaimana penerapan secara langsung ke siswa atau ke soal jenis soal yang variannya player tersebut jadi disini bisa di capture mungkin atau di s.id edp efrs edp listening untuk inggris atau edp math misalkan kita klik salah satu ini saya contohkan dulu saja salah satu disini nanti akan terbawa di browser akan muncul seperti ini konfirmasi aku tantang Bapak-Ibu bisa klik lanjutkan jadi sebagai konfirmasi klik lanjutkan disini maka nanti akan muncul contohnya dan Bapak-Ibu bisa coba secara langsung disini yang bintang bisa diisi sembarang dulu saja memang kita contoh ini kita bikin untuk bisa merasakan siswa nanti jenis pakai jenis soal yang begitu banyak jadi mungkin ini ada berapa 5 menit atau mungkin 10 menit Bapak-Ibu bisa coba mungkin di link yang tadi saya coba buka lagi linknya disini jadi nanti setelah itu mungkin saya langsung serahkan ke Profesor Anu Masbub atau sama Mas Yudhi untuk mengakomodir jika Bapak-Ibu ada pertanyaan seputar mungkin itu provisial dari saya bisa dilanjutkan terima kasih Pak Riko ini saya membantu politik di kolom chat supaya Bapak-Ibu bisa mencoba mungkin lebih baik mencoba sesinya bisa langsung coba coba banyak pertanyaannya ternyata banyak sekali melebihi melebihi AKM melebihi AKM jadi kita AKM plus plus silahkan Bapak-Ibu dicoba dulu yang pasti tadi penjelasan Pak Riko insya Allah sudah komplit mungkin nanti juga ada teman dari Pak Yudhi jadi dari 12 soal tadi mungkin tadi yang dipaparkan atau yang didisplaykan oleh Pak Riko yang versi desktop mungkin apakah bisa di versi HP bisa sekali monggo dicoba saja jadi Bapak-Ibu bisa coba ada fitur ragu-ragu pastinya juga ada kemudian tadi juga sempat dijelaskan oleh Pak Riko untuk background-nya bisa dikontak-ganti terserah kita karena kebetulan kita menggunakan quiz maker yang lepas lepas dari terpisah maksud saya jadi bisa apa mungkin nanti bisa jelaskan oleh Pak Yusti mungkin ya Pak Yusti mungkin ada tambahan Pak Yusti cek 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 sallamu'alaikum Pak No silahkan Pak Yusti oke oke terima kasih Bapak-Ibu sekalian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh CEO kami mengenai proses penggunaan sistem evaluasi di SITONI atau LMS SITONI dan yang sempat disebut oleh Profesor No bahwa kami menggunakan satu pola yang mungkin agak berbeda dari sistem LMS yang ada terlebih dulu mungkin Bapak-Ibu sekalian sempat kenal beberapa LMS di kesempatan yang lain contohnya Moodle barangkali kemudian beberapa LMS yang lain itu semua menggunakan quiz maker yang integrated menggunakan quiz maker yang menjadi satu dengan LMS yang ada di servernya nah kami dalam hal ini menggunakan sistem quiz maker yang terpisah jadi quiz maker kami terpisah dari sistem LMS yang ada di SITONI sehingga keunggulan dari mungkin dalam satu sisi kami bisa menyampaikan ada keunggulan yakni tidak diperlukan koneksi internet saat membuat soal jadi soal itu bisa dikreasi offline kemudian setelahnya siap baru kemudian bisa di upload atau diintegrasikan ke dalam LMS di TONI yang secara struktur nanti fitur dan fungsinya sama seperti yang telah dijelaskan oleh CEO kami Mas Victor Rico jadi keunggulan yang mungkin saya disebut adalah di sana bahwa konsep pembuatan soalnya ini bisa offline bisa tanpa koneksi internet sementara mungkin di beberapa LMS yang lain untuk membuat soal atau mengkreasi quiz quiz makernya harus terhubung ke internet untuk bisa membuat satu atau beberapa soal dalam evaluasi yang digunakan kepada siswa nah yang kedua jika nanti Bapak Ibu sekalian ber apa berketetapan untuk mengelola secara mandiri mungkin nanti bisa membandingkan requirement server ke syarat minimal server dibandingkan si TONI dibandingkan LMS yang lain itu jauh lebih light width jauh lebih ringan dibandingkan dengan LMS LMS yang sejenis seperti yang sempat saya sebut di depan bahwa ini terjadi karena quiz maker kami itu tidak menjadi satu dengan sistem server LMS sehingga server tidak terbebani untuk kreasi quiz tetapi hanya untuk melakukan tata atur atau manajemen pengelolaan analisa dan olah-olah data hasil sementara kreasi quiz itu bisa dilakukan oleh secara mandiri lepas sistem offline di laptop yang terpisah atau di PC yang terpisah dari sistem server server yang tengah bekerja atau tengah online sehingga tidak membebani akibatnya pada akhirnya adalah ini sangat-sangat ringan atau lightweight secara operasional itu mungkin Profesor Noh yang saya bisa sedikit tambahkan terkait dengan quiz maker yang kita gunakan di dalam si Tony yang terpisah dari LMS atau sistem server dari LMS kita monggo Pak Noh saya kembalikan ke Pak Noh kembali baik terima kasih Pak Yusti jadi Pak Yusti ini selain sebagai owner juga CDO content development officer jadi enaknya kita ini owner-nya juga suka IT jadi asik ini kalau di EDB kemudian baik Bapak Ibu saya menambah seperti tadi yang sampaikan Pak Yusti jadi lebih beliau mengatakan lightweight karena beliau juga tentor atau pengajar bahasa Inggris jadi lightweight lebih ringan jadi sekali lagi kami sampaikan lebih ringan jadi nanti kami juga sudah punya pastinya ada tim untuk kerasi soal dan kami juga monggo nanti kalaupun Bapak Ibu juga wah saya kok pingin ya monggo kita juga ada pelatihan atau mungkin kita bocorkan langsung gak apa-apa jadi bocorkan enggak bocorkan alus bocorkan kasar untuk pembuatan kuisnya kita menggunakan Ice Spring Quiz Maker tadi sudah saya berikan ke Ustadz Rizal mohon maaf ini saya pakai HP jadi enggak pakai device mungkin nanti bisa di-share ya Ustadz Rizal jadi kita menggunakan Ice Spring Quiz Maker monggo nanti kalau Bapak Ibu juga pengen coba monggo dan mungkin masih ada waktu monggo kalau ada yang mau ditanyakan Pak Riko Pak Yusdi sama saya kalau bisa memungkinkan menjawab hari ini semua bisa kami jawab mungkin bisa di-list Bapak Ibu disitu terus kalau siswa di kelas maupun di rumah apakah bisa langsung buka jadi tryoutnya apakah harus di sekolah ataupun mungkin bisa di rumah atau di mana sudah terjawab ya itu tadi sudah dijawab kapanpun bisa dimanapun bisa langsung gunakan yang penting ada ada soalnya gitu ya 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 sudah disiapkan dulu jadi nanti siswanya tinggal mengerjakan dan satu lagi Mungkin Pak Riko juga mau tambahin kita juga ada program sepakat Pak Riko mungkin bisa di-serikan di-serikan dimana disitu memberikan keterlibatan pada para Bapak Ibu Guru untuk berkreasi jadi Bapak Ibu Guru mengkreasi soal kemudian istilahnya apa ya saya pakai kata nebeng ya kita servernya kita jadi Bapak Ibu membuat mengkreasi soal kemudian diberikan ke kami kemudian kami yang akan mempublish kemudian ketika ada siswa yang tertarik ingin mengakses bisa diakses oleh siswa dan pastinya ada semacam reward untuk Bapak Ibu jadi Bapak Ibu selain memandaikan siswa-siswi juga ada reward plus kita namanya ini mungkin Pak Riko mic-nya saya berikan Pak Riko mungkin atau sudah tampil itu ya iya di sini sebenarnya ada banyak lumayan ada banyak reward kita jari ADP salah satunya yang memang fokus untuk layout lalu yang kedua sepakat ini situ evaluasi dan pustaka digital singkat sepakat basisnya di sini juga ada dua kalau di sini ada peserta sama guru jadi fungsinya apa ini saya mungkin lagi trial lagi launching karena di sini nanti guru itu nanti dia bisa bikin soal dari materi Ice Cream tadi itu dan di upload ke sini jadi di upload ke sistem sepakat ini lalu nanti di sistem sepakat itu bisa juga sebagai apa ya misalkan guru ini isi materi terus kita host di sini kita juga bisa guru itu bisa menentukan harga atau per akses jadi kalau ada peserta yang bikin memulai layout atau mulai LFX baca-baca materi baca apapun itu dari siswa itu bisa kelihatan bahwa untuk mengakses soal itu membutuhkan berapa rupiah dan itu nanti rupiahnya otomatis maksudnya ke guru itu sendiri jadi dengan harapan kalau nanti di masa tua itu guru sudah pensiun diharapkan benar-benar adanya sistem ini guru yang sudah pensiun tapi masih produktif dan ingin menguangkan pikirannya dalam bentuk materi atau soal itu dapat terokomodit sehingga tetap mendapatkan selain mendapat pensiun atau mungkin bagi guru nadar bisa tetap berkarya di masa tuanya dan kalau mungkin sudah enggak berkarya lagi atau mungkin enggak bikin soal lagi maka kalau ada siswa atau peserta yang tetap bisa mengakses di sini dan memakai materi yang guru itu sudah pensiun otomatis nanti guru itu tetap dapat royalti tiap bulannya seperti itu jadi ini sepakat ini sebentar lagi akan launching ini tinggal materinya aja insya Allah sekarang ini masih versi beta jadi masih internal aja dulu jadi nanti kalau sudah oke nanti kita publis di situs tersendiri seperti itu ini tadi di chat saya lihat banyak yang sudah nyoba mohon izin mungkin sekalian aja menawarkan monggo Bapak Ibu setelah ada paparan dari Pak Riko dari saya dari Pak Yusdi monggo kalau memang berkenan ingin nyoba trial atau tryout ini kan kemarin barusan sudah lewat ANBK atau AKM untuk SMA itu bulan Agustus insya Allah kemudian September kemarin barusan SMP monggo untuk Bapak Ibu yang SD mungkin mau nyoba tryout AKM monggo sedangkan yang SMA bagaimana yang SMA ini ada untuk si Tony untuk khusus untuk persiapan SNPT monggo di kesempatan ini kami juga memberikan kalau saya tidak ingin gratis saya ingin beli saja monggo celaka jadi sekalian kalau ada yang ingin nyoba monggo tapi sudah percaya karena ada jadi saya ulangi lagi selain ada admin-admin ada admin untuk khawas jadi Bapak Ibu Guru jadi ada ada kuasa atau ada fitur dimana Bapak Ibu nanti bisa membuka menutup soal menentukan kapan soal tetap dari kami jadi nanti penjaringan Bapak Ibu bisa oh ini semisal hari ini ada tryout semisal 1 tanggal 25 September tapi ternyata ada sesuatu yang mendadak tryoutnya ternyata harus mundur Bapak Ibu pengawas punya hak untuk menutup atau tidak membuka tryoutnya dulu itu bisa jadi bukan dari kami dari Bapak Ibu juga bisa membuka tutup sehingga hak untuk melakukan pelaksanaan itu bisa dari Bapak Ibu plus juga tadi juga yang sudah disampaikan Pak Riko Pak Isi juga ada fitur BK counseling jadi nanti Bapak Ibu Guru BK setelah anak-anak tryout Bapak Ibu Guru BK juga bisa melihat bahwa si anak ini cocoknya masuk ke jurusan mana kemana itu bisa dilihat meskipun adik-adik juga bisa tetapi di fitur BK itu lebih komplit ada sorting untuk wilayah-wilayah seperti itu barangkali penjelasan kami kurang kurang memuaskan atau apa mungkin ingin coba langsung Onggo nanti bisa selain ini melalui set risal atau melalui nomor kami bisa dicoba untuk langsung atau kalau kami diundang ke sana Onggo bisa siap begitu set risal ini tampilannya ada counselor kalau sudah masuk ke sistem nanti disitu lebih banyak lagi menu ini mungkin ada beberapa yang terkendala kalau kita akan handphone itu sebenarnya mungkin dari SID itu tidak bisa dibuka mungkin ada link lain oh SID lagi berikan link langsung oh iya ini ada link yang langsung ya iya link langsung yang ddb lm.tub kalau SID kan hanya semacam link software ya kayak lagi saya open ini juga bisa ya terimakas itu di laptop juga kan SID nya lagi mungkin pas lagi R aja Biasanya sih bisa SID mau nicin Pak Nuh ya siap saya share untuk beberapa contoh soal ya ini juga di sudah saya share ya mungkin link langsung nya ya kalau saya lihat dicoba di klik di 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 handphone itu gak mau cuma lepas lagi jang mohon nici untuk memberitakan sudah ada di kolom chat barangkali untuk bisa dicoba kalau pakai paket data mungkin bisa terakses nah ini ada lagi yang link to fall ya ya to fall jadi link aslinya jadi untuk sistemnya ini bisa juga di soalnya juga bisa ikut juga disitu ya ada beberapa pilihan soal AKM gitu mungkin kalau seandainya mau rekod AKM kan yang mau mendekati ini SD nih ya ada yang ANBK untuk AKM itu mungkin bisa juga difasilitasi oleh si Tony ya nah Bapak Ibu mungkin yang di SD kalau kemarin kan SD itu sudah selesai ya nah untuk persiapan di SD ini masih bulan depan ya kalau nggak salah iya betul bulan depan masih agak jauh kalau yang SD kalau usah terisal barusan SMP ya kemarin ya ya SMA bulan lalu SMP bulan ini nanti yang SD itu ada di bulan depan itu bisa untuk coba ini ya mungkin kalau memang mau coba bisa difasilitasi oleh dari si Tony ya oke monggo kita memberikan fasilitas free dulu gratis paling kali mincoba monggo silahkan barusan diberikan Pak Yusdi ada listening eh listening sudah di barusan reading atau structure ya reading conference siap jadi sekali lagi kalau ditanya Tony itu apa gampangnya LMS serbaguna kalaupun nanti ada itu itu mister apa pisah wah siap soal-soal terakhir untuk pisah monggo siap kalaupun dipaksa untuk IELTS insya juga bisa karena ada tadi kan ditunjukkan oleh Pak Riko bahwa untuk korektor penilaian EC tadi kan Pak Riko barangkala bisa dia tunjukkan lagi pengkoreksian yang EC Pak Riko mungkin bisa ditambil lagi susah memang karena dia banyak banyak variabelnya gitu ya tapi bisa dipakai di LMS untuk koreksi ketika anak-anak kalau di AKM kan ada itu soal EC bagaimana ke EC itu otomatis kan harus kita menilai secara manual manualnya di situ ini bukan manual se-manual manualnya tapi manual digital bisa di-zoom ya Pak Riko itu itu adalah ada apa istilahnya kalau Pak Riko bahasa kompetensinya apa itu muncul itu ada soal-soal gimana kita langsung ngecek EC dari anak-anak masing-masing siswa kemudian kita langsung kasih poin langsung otomatis nilainya terpublish terupdate nilai terbaru setelah ditambah dengan nilai EC jadi prosesnya seperti itu manualnya bukan manual jamannya Pak Karno atau Pak Hatta tapi ini sudah jamannya jamannya bergembang jadi Bapak Ibu monggo insya Allah kami siap kalau ada Bapak Ibu ingin coba Pak kami ingin mencoba untuk tryout monggo siap dari kejauhan bisa kami diundang ke sana juga saya monggo kami siap jadi selain selain sistem soal juga insya Allah ready ya teman-teman NDP sudah ada soal sudah ada kalau kurang puas soal bisa puas ini juga bisa nah bagi Bapak Ibu yang memang mau mencoba bisa ada beberapa paling tadi yang bisa digunakan terus kalau menghubungi langsung juga gak apa-apa misalnya saya yang berkaitan dengan soal-soal karena kan sebentar lagi ini kan mau PT atau mungkin kalau di Bapak Ibu ada sumatif akhir semester gitu ya kan wah ini biar anak-anak bisa latihan agak lama nih sebelum ujian begitu buat kan betul ya soal latihannya nanti disiapkan tinggal Bapak Ibu boleh langsung teman-teman dari disi jadi siswa-siswinya hanya tinggal dikasihkan linknya saja untuk bisa mengakses gitu ya oh saya tambah lagi jadi proses koreksi tadi jadi bisa dilakukan oleh kami bisa atau juga oleh Bapak Ibu Guru langsung bisa jadi korektor karena kan setiap ada event kita memberikan hak akses untuk buka tutup koreksi semua kepada Bapak Ibu Guru jadi bisa koreksi bisa kami lakukan untuk esai atau saya koreksi sendiri saja karena kami lebih tahu anak-anak kami bisa jadi yang tadi muncul untuk koreksi tadi itu bisa dikerjakan oleh Bapak Ibu Guru kalau pun situasi saja teman-teman kami juga mongkong jadi kami memberikan hak akses untuk buka tutup soal buka tutup ujian kemudian mengkoreksi kami berikan ke Bapak Ibu supaya lebih apa istilahnya ya ya karena Bapak Ibu Bapak Ibu sendiri yang tahu anak-anak itu seperti apa jadi mungkin esinya saya saya koreksi sendiri saja Pak karena kita tahu anak ini bisa atau koreksi juga bisa 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 karena kan sistem kita gak gak terlalu komitif karena kan secara sistem sudah ada hanya tinggal proses saja kan kalau ditanya tadi kita siap Alhamdulillah sudah terlatih Ustaz itu moga Bapak Ibu Guru Bapak Ibu Guru padangkali ada yang mau menyampaikan pertanyaan setelah atau secara berbicara daripada chat monggo gak apa ya Ustaz sebenarnya untuk teman-teman Bapak Ibu yang di SD karena kan sebentar lagi mau AKM atau mau ANBK bisa kalau Bapak Ibu wah mungkin akhirannya gimana ya teman-teman dari Sipani ternyata sudah ready nih soal-soal AKM karena kan basis-basisnya soal ANBK itu adalah AKM soal literasi nomerasi kalau yang survei karakter dan survei lingkungan sih gak harus dibuat soal pun gak masalah karena lebih banyak survei karena yang literasi nomerasi ternyata ini ada itu sudah di-share juga oleh Pak Yusdi untuk link-nya dan itu secara bangsoal ada ya tersedia di teman-teman jadi kalau yang selain dari link yang dikasih soal-soal yang lain pun juga ada jadi kembali ke terminologi yang awal tadi LMS serbaguna ada pertanyaan Bapak-Ibu yang lain boleh itu silahkan monggo silahkan lebih enak langsung pakai suara monggo daripada hanya cat daripada mendengarkan suara saya suaranya bisa langsung tanya kalau di atau mungkin lagi nyoba-nyoba ini karena kita lagi agar tadi kalau di chat mungkin sudah terjawab semua ya Pak Riko ya kalau tadi kan ini salah satu contoh nah malah sudah disediakan sertifikatnya oh iya kemarin kebetulan kan itu ada cerita ini kemarin ada teman-teman dari sekitar pandaan kalau tidak salah Pak Istri jadi kemarin kan kisahnya kan ini masih ada beberapa waktu bahwa ada beberapa teman yang ingin mencoba tes AS atau JPNS ceritanya kemarin itu kan banyak yang TMS tidak memenuhi syarat syaratnya apa harus punya sertifikat TOEFL atau TOEFL itu seperti jadi tidak harus TOEFL yang asli kalau TOEFL yang asli dari ETS harganya 700 ke atas itu juga menyediakan dengan syarat kalau dari pemerintah kalau TOEFL yang bukan TOEFL skornya harus gini kemarin ada salah satu guru yang pakai jasa kita kemudian di upload ternyata Alhamdulillah memenuhi syarat sertifikat jadi monggo kalau Bapak Ibu Guru yang mungkin ingin coba bisa kita seperti tadi kami bilang LMS serbaguna kebetulan Pak Yusdi saya mengajar bahasa yang paling mudah di bahasa Inggris jadi kita juga siap di TOEFL paling mudah dibenci terima kasih Ustaz baik mudah betul nah itu ada yang baik bertanya untuk kontak silahkan di kolom chat boleh dikirimkan tim EDP siap siap boleh Bapak Ibu jika mau ada yang tanyakan lebih lanjut di begini ini silahkan ditanyakan bisa langsung atau mungkin di sepertinya sepertinya mungkin sedang coba coba gitu jujur harapan kami nanti semoga ada lanjutan nanti berikutnya ada webinar lanjutan kalau Ustaz risal bergenan jadi mungkin kalau ada yang sebenarnya ini sambil ini artinya kita memperkenalkan dulu untuk asisten si Tony ini sepul-sepul mungkin nanti ada yang lebih tertariknya lebih ke soal mungkin pembuatan soal atau mungkin soal yang bisa dikembangkan oleh tadi juga saya lihat ada yang apa sepakat ya sepakat betul sistem evaluasi pustaka akademik kita ternyata bisa juga kita menjadi kontributor untuk membuat apa soal ya ya seperti itu mungkin bisa juga seperti itu bisa Bapak-Ibu ikut gabung disana menarik ini Bapak-Ibu kalau kita cermati bersama dan di kebutuhan Bapak-Ibu yang mungkin juga di SD yang nanti akan bertemu dengan ANBK siswa-siswi atau jangankan siswa-siswi SD mungkin yang di Bapak-Ibu yang di SMP atau SMA ingin melihat kemampuan literasi numerasinya siswa karena kan mau tidak mau suka tidak suka evaluasi kita selain dari kurikulum merdeka yang menggunakan assessmentnya formatif dan sumatif juga sebenarnya basicnya adalah literasi numerasi kalau mungkin Bapak-Ibu yang di sekolah perlu juga melihat kemampuan literasi atau literasi siswa dan Bapak-Ibu ini bisa menyediakan paket soal evaluasi literasi numerasi siswa yang bahkan mungkin nanti ada analisisnya benar gak Pak? Ada analisis apakah kemampuannya siswa ini nanti jilai kalau berapa ada seperti itu ya jadi ada apa ya tindak lanjutnya untuk kemampuan karena ternyata nanti di siswa-siswi SMA itu masuk keperluan tinggi itu soalnya hanya dua tipe kan literasi numerasi kalau untuk kita tahu di ITBK kemampuan yang dasarnya itu literasi numerasi betul gitu ya itu ada 7 1, 2, 3 kemampuan penerah umum salah 7 ya salah salah 2-nya berarti literasi numerasi itu salah 2-nya Pak Abdurrahman Ustaz ada wave hand oh iya boleh mungkin silahkan Pak Abdurrahman izin bertanya Pak mohon maaf saya baru bergabung ini karena baru pulang dari perjalanan terkait dengan aplikasi ini untuk jumlah peserta atau jumlah siswa dengan jumlah gurunya dibatasi dibuka begitu saja Pak unlimited ya terima kasih Pak itu saja mungkin dengan satu lagi minta kontak personnya Pak kalau ada Pak untuk bisa atau komunitasnya begitu ya mungkin ya kalau tidak ada kontak person grup atau komunitas Tony ini supaya kita bisa lebih belajar lebih banyak makasih banyak sebelumnya Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Berkat Pak Yusdia atau Pak Riko Rancali mau reply Pak Gerana silahkan Om Prof Ya ada pertanyaannya kira-kira berapa jumlah dan jenis yang bisa menggunakan sistem ini apa dibatasi atau atau enggak izin Pak Anu Pada intinya server kami tidak membatasi penggunaan siswa ataupun nanti jumlah guru yang terlibat sebagai pengawas namun untuk optimasi dalam satu sesi pelaksanaan semisal di satu sesi pelaksanaan itu berdurasikan 90 menit dalam 90 menit kami biasanya membatasi 500 user nah selebihnya setelah 90 menit itu berlalu maka pada sesi berikutnya another 500 lagi semacam demikian jadi maksimalnya bagus ya tapi kalau itu itu hitungannya satu sesi ya ya satu sesi yang yang tempoh hari itu Pak Yusni waktu di Surabaya Utara sampai berapa ribu itu karena kondisi tertentu ya ya untuk kondisi di Surabaya pada tahun lalu itu kan ada special request untuk menaikkan kapasitas server di luar dari yang kita sediakan nah karena ada permintaan semacam itu ketika diharapkan seluruh sekolah komunitas sekolah SMP swasta di Surabaya Utara bisa bersamaan mengakses secara real time tidak ada pembatasan sesi akhirnya kan ada prakondisi yang mengharuskan upgrade kapasitas server jika kondisi yang semacam demikian itu dimungkinkan namun dalam kondisi normal server kita untuk menjaga optimasi dan kelancaran penggunaan oleh pengguna kita biasanya secara sesi dalam satu termin waktu tertentu itu kita membatasi 500 user untuk penggunaannya sebenarnya kalau dipasarkan bisa sih lebih tapi pada akhirnya akan menurunkan kualitas atau pengalaman penggunaan dari pengguna atau dari siswa entah nanti loading timenya lama atau soal tidak soal bergambar akan tidak muncul file bergambarnya semacam itu jadi untuk optimasi kualitas pengalaman terbaik dari pengguna itu kita batasi di angka 500 user meskipun beberapa bulan yang lalu Pak Abdul Rahman kebetulan saya juga on the spot waktu itu Pak Yusdi di Sejorjo SMA mana itu Pak Yusdi Kerembung saya waktu itu di SMA Gigi saya di SMA Gigi karena saya diminta datang Pak Yusdi diminta datang ke Kerembung jadi kita pisah waktu itu dua event bersamaan meskipun saat itu dua event bersamaan sekitar 700 lancar jadi yang disampaikan Pak Yusdi bentuk ideal supaya lebih luancar selancar-lancarnya meskipun pernah dengan si Tony yang sekarang 700 bisa dan juga seperti yang tadi saya sampaikan kita pernah dapat request khusus jadi waktu itu komunitas SMP swastase Surabaya namanya Surut ada sekitar 2000-an ya Pak Yusdi 2000-an 4000-an ya waktu itu 5-6 ribu Pak 5 ribu lebih jadi saat itu kita diminta untuk upgrade jadi kita upgrade apa yang salahnya hosting ya jadi agak besar tapi hanya untuk beberapa satu bulan mungkin tapi untuk yang kita standarnya ya tadi yang seperti yang disampaikan Pak Yusdi ingatan begitu Pak Abdul Rahman mungkin barangkali ada yang mau feedback lagi mungkin Pak Abdul Rahman monggo ya nanti untuk tinggal ini ya tinggal minta tadi minta kontak persennya dan ada pertanyaan di kolom chat itu kalau mau rewet serentak semua siswa di sekolah saya dengan si Tony berarti harus kontak terlebih dahulu ya untuk merantukan jumlahnya mungkin berapa banyaknya atau mungkin paket soalnya seperti itu ya itu ada pertanyaan oh ya Pak Nuh izin menjawab ya untuk Bu Hamidah ini ya ya Bu Hamidah Bu Hamidah pada dasarnya sama seperti proses di LMS yang lain kita mengawali dengan proses registrasi jadi ada pendaftaran sehingga apakah harus kontak ya mungkin sebaiknya demikian kita kontak lebih dahulu pelaksanaannya apa kemudian ada berapa rombel kemudian ada berapa pengawas dari rombel yang ada kemudian kita menentukan jumlah siswa atau jumlah bangku yang bangku virtual ya yang ada di rombel masing-masing nah setelah itu baru kemudian setelah semuanya lengkap kita bisa memulai ini tes atau tryoutnya atau evaluasinya mungkin nanti secara apa secara pengalaman pengalaman memakai sistem itu akan jauh lebih engage karena kita di tiap perubahan data atau di tiap perubahan pola 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 jawaban siswa hasil jawaban siswa itu nanti akan ada notifikasi dari sistem WA yang sudah ter integrasikan ke sitoni sehingga komunikasi antara sistem dengan pengguna dengan pengawas proses-prosesnya itu akan jauh lebih mudah diketahui jadi bisa lebih interaktif demikian mungkin mudah-mudahan cukup jelas Bu Hamida jelas Pak terima kasih kalaupun nanti saya tambahkan aja semisal biasanya kalau kita menyerima registrasi kan keharusannya kan ada nomor WA yang diisi tapi kalaupun nanti adik-adik tidak mengisi nomor WA nanti bisa diisi ketika ada adik hendak akan memulai masuk ke soal disitu nanti kita buat sistem si anak wajib untuk mengisi nomor WA itu apa supaya laporan ke dia ke siswa juga ke orang tua juga ke guru pengawas itu muncul via apa via di akunnya muncul sama juga via WhatsApp begitu laporannya bisa langsung bisa kenapa kita pilih WA karena WA kan most used by everyone jadi banyak dipakai oleh semua orang makanya kita pakai WA kalau dulu sempat pakai SMS klien juga sudah banyak yang dipakai sekarang kita berada ke WA yang paling banyak digunakan nah ini kalau kalau bentuknya tryout ini biasanya siswa itu mengerjakan sekali nanti dia mengerjakan lagi itu masih bisa gak atau kalau sudah mengerjakan kira-kira dia dapat pembahasannya gak sih gitu kan kalau dari di sistem ini tersedia gak misalnya setelah dia mengerjakan gitu kan wah sudah dapat akoran nih gitu mungkin ada mau lihat lagi soalnya seperti itu gimana ada kan tiap-tiap siswa yang mengerjakan dia kita berikan akun nah di akun itu nanti dia bisa mengecek atau mereview jawaban dia itu seperti apa apakah benar salah itu muncul ada di situ jadi gak ibaratnya pasti bisa untuk di review ulang gitu ya betul jadi kita memberikan kurang lebih satu tahun ya Pak Istri jadi kita memberikan akun ke anak si anak itu dia bisa melihatnya selama satu tahun jadi selama dia bahasanya selama dia masih di kelas itu gitu ya ya kenapa satu tahun setelah berikutnya kita refresh kita berikan supaya ada jadi selama satu tahun dia bisa melihat mereview soal-soal yang sudah dia kerjakan bisa dilihat di akunnya asal nomornya masih apa 10 digit nomor yang kita berikan masih dia simpan kalaupun lupa nanti bisa tanya ke pengawas supaya dia bisa tetap melihat akunnya melihat nilai dari assessment atau tryout yang dia sudah kerjakan di si Tony begitu mungkin itu hanya cukup 10 digit ID peserta saja ya Pak Istri mau ya mohon izin untuk menambah mungkin Bapak Ibu sekalian ataupun Ustadz Rizal bisa melihat share screen dari Mas Riku dari Mas Victor Riku disana itu contoh salah satu akun siswa yang sudah mengerjakan kalau tadi ada pertanyaan apakah kalau sudah mengerjakan soalnya bisa dikerjakan ulang kalau soalnya mungkin tidak bisa dikerjakan ulang karena nanti status dari soal itu akan berubah menjadi kalau awal sebelum dikerjakan ada status mulai atau tombol mulai tapi setelah selesai dikerjakan statusnya akan berubah menjadi dua tombol yaitu tombol hasil dan tombol cetak tombol hasil itu adalah viewing pop-up jadi melihat hasil jawaban siswa yang bersangkutan tapi pop-up di layar ponsel atau di layar PC nah sementara yang kedua fitur cetak itu sama sebenarnya seperti fitur pop-up hanya saja sudah ditambah dengan review sudah ditambah dengan hasil oh nilai siswa yang bersangkutan seperti apa kemudian soal dengan jawaban yang bersangkutan siswa yang mengerjakan seperti apa dan itu bisa disimpan dalam bentuk PDF oleh siswa yang bersangkutan nah sehingga ketika ingin melakukan apa namanya evaluasi kenapa jawaban saya salah kenapa jawaban saya benar kenapa status yang ketiga ada sebagian jawaban salah itu juga bisa dilakukan nah nanti ada satu fitur juga yang ada di soal CVT itu ada opsi untuk buka kunci atau tidak buka kunci ketika kunci dibuka maka PDF siswa itu akan sekaligus memberikan kunci jawaban yang benar seperti apa namun ketika kuncinya tidak dibuka atau belum dibuka yang ada hanya jawaban siswa jadi PDF-nya hanya memuat soal kemudian opsi jawaban kemudian status jawaban siswa salah atau benar atau sebagian salah atau sebagian benar kemudian jawaban siswa apa pilihan jawaban siswa apa semacam itu Ustaz Rizal demikian Pak Noh apa sedikit tambahan yang bisa saya tambahkan untuk apakah bisa dikerjakan ulang ataukah tidak terima kasih terima kasih Pak Yusci begitu Ustaz ya ya oke baik Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lain kalau kalau Anda mungkin lebih kepada kontak ya mungkin nanti kontak sebentar saya saya waktunya dulu ya Pak Yusci sama Pak Ibu ya Pak Nung 0856 332 69 24 0856 332 69 24 itu nomor pribadi saya Monggo saya mewakili Pak Riko dan Pak Yusci sudah muncul ya 0856 332 69 24 Nuh AI Nuh Ansari Islam bukan AI artificial intelligent ya oke baik Bapak Ibu nanti jika ingin kontak lebih lanjut bisa menegubi Pak Nung ya untuk yang berkaitan dengan si Tony atau mungkin try out tadi ya dengan hal-hal yang lain juga boleh silahkan bentuknya si Tony ini adalah LMS serba multifungsi bahasanya serba guna serba bisa serba bisa gitu ini dan memang profesi LMS ini memang untuk memfasilitasi Bapak Ibu khususnya di kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dikansi memahasi AKM ataupun mungkin juga yang berkaitan dengan bahasa Inggris ya karena ternyata olah-olahnya dan juga pihak yang terlibat di sana itu lebih banyak kesimpulannya dengan perbahasa Inggrisan bahasa yang mudah hal yang mudah mudah mudah-mudah dipecih ya gitu-gitu ya jadi jangan khawatir Bapak Ibu kita akan share juga untuk kegiatan-kegiatan dengan si Tony ini nanti mungkin bisa Bapak Ibu Jafri dengan Pak Mungkin sementara itu ya Bapak Ibu kegiatan kita di malam ini sudah satu lebih ini apabila sudah sampai di ujung terima kasih banyak Pak Mr. Nuh dan juga Pak Yusdi serta Pak Riko yang sudah membersamai kita sampai dengan akhir di malam ini mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat Bapak Ibu dan juga terfasilitasi ya boleh closing statement mungkin dari masing-masing sejauh akhir untuk farewell ya farewell note Bapak Ibu sekalian Ustadz Rizal juga terima kasih atas segala kesempatan waktu yang sudah diluangkan dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk kembali berbagi terkait dengan moda-moda pembelajaran yang memudahkan mudah-mudahan apa yang kami sedikit yang kami hari ini bisa bagi bisa memunculkan manfaat yang lebih demikian Matun Won kalau kalimat dari saya Bapak Ibu monggo langsung dicoba kami siap karena Bapak Ibu mempercayakan kepada kami untuk tryout mungkin sebagai awal kami akan memberikan tryout gratis silahkan monggo ada tryout AKM tryout TOEFL juga bisa atau tryout UTBK monggo silahkan untuk awal kita bisa memberikan secara free begitu Ustadz Rizal ya baik terima kasih Pak Arifo mungkin apa yang mungkin kata semoga ini jadi motivasi jadi kalau guru itu menurut saya adalah sosok yang diam-diam menyiapkan generasi emas tanpa mengharapkan hilau emas untuk dirinya terima kasih terima kasih memang jadi seorang guru itu memang berat harus mempersiapkan emas padahal emasnya sendiri berpujudnya apa kita juga belum tapi secara niat memang insya Allah nanti dimudahkan ya baik baik bapak-bapak dan terima kasih banyak sekali lagi kami dicampkan dari ikatan jurni sekolah tanah selatan serta komunitas berkenal bantan terima kasih sudah bersamai dan alhamdulillah ini adalah hal yang positif bisa juga menginspirasi bapak-ibu dan jika memang bapak-ibu tertarik untuk melanjutkan misalnya tentang check out sistem sitoninya sendiri serta mungkin juga dipasilitasi untuk soal-soal yang berkaitan dengan KTM interaksi numerasi dan juga bahasa Inggris silakan kontak sudah kami bagikan di group dan juga mungkin di link chat di chat untuk pindah berhadi juga sudah kami sampaikan di kolom chat nanti bapak-ibu bisa sambil mengisi daftar berhadi insyaallah semua yang disampaikan bermanfaat buat kita semua kita akhiri dan bersama-sama dan terima kasih kita kita video acara Assalamualaikum Warahmatullahi Sampai jumpa Ustaz sampai jumpa bapak itu terima kasih atas kehadirannya terima kasih Pak selamat malam selamat malam Assalamualaikum semua salam link daftar adil masih kami semakan ya jika ada yang gabung di group boleh silakan di klik join grupnya link join grupnya yang belum join di group kami bergembang Banten dan IG Tangsel nanti informasinya ada di sana jika Bapak-Ibu belum bergabung boleh seringkan di group yang sudah kami sendirikan di kolom chat dan untuk yang sudah bergabung informasi nanti akan di baik terima kasih banyak saya open dulu ya recordnya dan setelah ini nanti mungkin terima